Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku Dewi Lestari kumaha daraman jadi ceritanya begini eh aku mulai mengalami telat datang bulan itu pada bulan April akhir gitu dan aku mutusin untuk tespek dong Hai pernah setelah aku tespek dan hasilnya memang eh garis dua tapi masih samar gitu warna merahnya lalu Hai setelah aku tespek itu aku mutusin untuk periksa ke bidan karena untuk memastikan apakah aku beneran positif hamil atau enggak dan aku pun pergi ke bidan sama suami aku nah disana aku diperiksa sama bidannya dan ditanyakan ke anak aku udah telat eh berapa minggu harusnya head tanggal berapa dan sebagainya dan disana aku di sarankan bidan untuk tespek kembali dan aku pun melakukan tespek di tempat pemeriksaan bidan cuman aku eh nggak sempat foto hasil tespeknya itu karena hasilnya itu kebuang ya tapi disitu warna merahnya itu sangat jelas banget sih daripada aku tespek sendiri lalu bidan pun meriksa perut aku dengan menggunakan tangannya yang meraba perut aku dan kata bidannya masih belum terasa mungkin karena hamil aku masih kecil nah terus bidanya itu menyarankan aku untuk USG seminggu yang akan datang gitu untuk USG pertama kali untuk melihat apakah hamil aku kanduan aku bagus atau enggaknya gitu jadi aku cuma dikasih vitamin nah setelah beberapa hari aku dari bidan sekitar lima hari mungkin ya aku periksa dari bidan itu lalu pada saat aku mau sahur ya karena aku hamil itu pada saat bulan puasa aku mau nyiapin makanan sahur gitu dan tiba-tiba ada ada sesuatu yang keluar maaf di daerah kemaluan ya Hai tapi ini enggak kayak biasanya gitu loh maksudnya eh bukan kayak keputihan gitu aku sempat curiakan langsung aja aku cekan ke kamar mandi dan Hai itu keluar darah guys darah encer gitu darahnya cuman enggak terlalu banyak juga tapi warnanya itu merah-merah muda guys bukan flag lagi tapi itu udah merah muda aku langsung kaget dong langsung panik dan aku langsung bilang ke suami aku aku keluar darah gitu terus suami aku bilang sakit enggak perutnya enggak aku nggak ngerasa sakit perutnya saat itu ya Nah udah setelah itu udahlah aku sahur aja seperti biasa esok harinya suami aku masih nanya gimana darahnya masih keluar enggak aku cekan besok pagi sebelum aku mandi gitu mau berangkat kerja aku cek ternyata darahnya itu udah berhenti dan enggak ada jadi aku mutusin untuk tetap kerja saat di kantor aku ngalami yang perut aku itu kram guys kram seperti eh kita mau datang bulan seperti itu kramnya dan aku bilang sama suami aku masih kuat enggak kalau nggak kuat pulang aja kayak gitu aku bilang aku masih kuat kok dan esok harinya aku mutusin untuk USG ke tempat bidan yang pertama kali aku periksa karena pada saat itu kan jatuh sehari sebelum si bidan itu mencadualkan aku untuk USG jadi aku ke tempat bidannya sama suami aku pulang aku kerja itu pada malam hari nah pada saat aku di bidannya ternyata bidannya itu beda guys aku nggak tahu kalau bidan yang meriksa itu bakalan beda gitu kan nah terus aku bilang keluhan aku kalau aku mengalami pendarahan dan si bidan pun nanya pendarahannya banyak atau enggak kata aku 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 jawabnya lumayan gitu kan nah si bidan ini langsung nyaranin aku untuk USG ke eh langsung untuk ke UGD di rumah sakit nah aku bilang aku pengen USG dulu disini gitu kan kata dia untuk hari ini nggak ada jadwal USG kalau mau nanti hari minggu kata dia gitu terus kalau kata aku kalau aku nunggu gimana gitu kan dia sih tetap nyaranin lebih baik sih cepatnya di tangan gitu kan ya udahlah jadinya aku nggak jadi USG di tempat gitu aku pun pulang sama suami aku besoknya aku dapet info dari temennya suami aku katanya kalau USG bisa di tempat klinik gitu ya dan tempatnya itu nggak jauh sih dari tempat tinggal kami nah lalu aku tuh pagi-pagi ke klinik itu kan untuk nanyain jadwal USGnya itu bisa nggak hari ini gitu nah setelah aku ke tempatnya katanya untuk USG hari itu adanya itu sore sekitar jam 4 nah aku pun melakukan USG itu sepulang aku kerja dan suami aku juga pulang kerja jadi aku ke klinik itu nah di klinik itu yang meriksanya itu bidannya kirain aku yang meriksanya itu dokter kandungan gitu ternyata sama aja bidan nah aku masuk ke ruangan itu diperiksa sama bidannya dan ditanyain keluhannya apa pendarahan kayak gitu dia juga nanya pendarahannya banyak atau nggak ya aku bilang jujurnya kadang banyak kadang nggak seperti orang mens aja kata aku gitu lalu aku pun diperiksa ya di USG sama bidannya dan ternyata udah ada kantongnya guys udah ada kantong janinnya di rahim aku tetapi masih belum ada janinnya kata bidannya sih kantong rahimnya itu bagus ya masih bagus masih utuh gitu kan tapi belum ada janinnya kenapa karena kandungan aku usianya masih kecil jadi si janin belum bisa kelihatan katanya gitu nah untuk itu bidan ngasih aku obat penguat aja supaya kandungan aku kuat gitu dan darahnya juga berhenti selalu si bidannya nyaranin ke aku kalau misalnya pendarahan banyak banget gitu ya langsung aja bawa ke IGD, UGD rumah sakit gitu jangan ke klinik lagi karena buang-buang waktu katanya tapi menurut aku itu bagus banget sih bidannya nyaranin kayak gitu ya walaupun dia kerja di klinik kan tetep dia ngasih masukan yang bermanfaat untuk pasien gitu kan aku minum kan obatnya dari bidan itu obat penguat dan si bidannya itu sebenernya nyaranin aku untuk bed rest guys jangan melakukan aktivitas apapun gitu aku suruh tiduran aja tapi aku bandel aku gak nurus sama bidannya aku masih tetep berangkat kerja guys seperti biasanya suami aku pun ngarang aku cuma aku bilang udah kok gak apa-apa di tempat kerjaan aku juga aku gak capek aku cuma duduk aja kan yaudah suami aku nurutin maunya aku jadi aku seperti biasa tetep kerja dan pada saat aku di kantor perut aku itu sakit banget guys sakit ngerasain sakit gitu sakit kayak orang datang bulan gitu tapi lebih sakit lagi sih cuman rasa sakitnya masih bisa aku tahan guys nah aku gak bilang sama suami aku kalau aku sakit nah tetep aku terus berangkat kerja sampai udah mau obatnya itu tinggal beberapa biji lagi gitu kan tiap malam itu aku ngalamin sakit banget guys sakit banget itu mungkin antara kalian ada yang udah pernah melahirkan kan nah rasanya itu kontraksi pada saat mau melahirkan kayak gitu sakit perutnya guys sakit banget dan itu sakitnya itu sama persis kayak waktu kita melahiran jadi beberapa menit hilang muncul lagi beberapa menit hilang muncul lagi gitu guys nah di saat aku perut aku sakit banget gitu guys aku tuh ngerasa ada yang mau keluar gitu jadi setiap aku habis sakit perut aku ke kamar mandi dan bener aja ada gumpalan-gumpalan darah yang keluar guys nah setelah darah gumpalan itu keluar aku panik banget dong sama suami aku gimana ini katanya apa mau ke UGD aja nggak dulu deh jangan dulu kata aku kan terus coba kalau keluar darah banyak banget baru aku mau ke UGD tapi ini kan masih gumpalan darah nah esok harinya aku nggak diizinin suami aku untuk berangkat kerja lalu aku sama suami aku mutusin untuk USG lagi ke tempat klinik yang lain guys karena udah ada gumpalan darah yang keluar dan obat pun udah mau habis tapi darah belum berhenti juga jadi aku mutusin ke klinik yang langsung ditangani oleh dokter kandungan ya sekarinya aku nggak berangkat kerja aku izin kerja izin nggak masuk kerja karena harus periksa kan nah pada saat aku periksa aku diperiksa oleh dokter kandungan kan aku di USG juga dan aku itu ditawarin untuk USG di vagina guys tapi aku nolak karena apa karena aku kan lagi keluar darah aku nggak mau gitu lagi keluar darah kan harus dimasukin si alat itu ke liang vagina kita kan terus di USG dan hasilnya itu masih sama seperti sebelumnya aku USG karena itu kan baru beberapa hari aku USG dari kemarin sebelumnya dari sebelumnya gitu itu itu masih ada kantongnya aja tapi kantongnya itu lebih gede daripada USG sebelumnya dan dokternya bilang kalau kantongnya ini masih baik-baik aja masih bagus masih utuh jadi aku dikasih obat penguat lagi untuk menguatkan kandungan untuk dipertahankan kandungannya sampai si janinnya itu bisa kelihatan kan kalau misalkan si janinnya itu udah gak kelihatan sampai usia 12 minggu gitu kan berarti gak berkembang jadi jadi kan harus dikure dikasih obat penguat lagi terus aku bilang dong ini udah keluar gumpalan-gumpalan gitu dok emang masih gak apa-apa ya kata dia gak apa-apa itu emang gumpalan bukan itu kan gumpalan darah gitu kan kalau misalnya udah keluar jaringan nah itu yang bahaya katanya kata aku jaringan seperti apa kan aku gak ngerti ya terus kan aku kan ada fotonya tuh foto yang gumpalan daging kayak ati gitu kan bukan ini bukan jaringan kalau jaringan itu warnanya putih kata dia bukan merah tapi putih seperti campur darah gitu jadi kalau disiram juga gak hancur malah warnanya itu semakin putih gitu guys nah oke lah jadi aku udah ikutin kata dokternya untuk kalian yang lagi hamil kalian harus jaga kandungan kalian sebaik mungkin jangan terlalu capek ya guys kalau misalkan kalian emang kerja kalau kondisi kalian baik sih gak apa-apa kalian tetap kerja ya cuma kalau kalian udah mengalami tanda-tanda seperti keluar flek atau darah memang keluar flek itu saat hamil juga normal katanya sih ya cuma kalau keluar fleknya terus-terusan itu kalian harus periksakan aja langsung ke bidan ataupun ke dokter jika kalian mengalami perut terasa kram seperti orang yang datang bulan dan malah itu lebih ya sakitnya disertai pinggang juga merasa sakit dari pinggang ke perut itu kalian juga harus konsultasi aja langsung ke bidan ataupun ke dokter guys jangan dianggap sepele ya dan USG juga penting ya guys jadi kalau usia kandungan kalian udah 7 minggu kalian USG aja tuh untuk memastikan apakah kehamilan kita itu bagus atau enggak gitu kan untuk berjaga-jaga aja guys tapi aku masih belum tahu apakah kehamilan aku bisa diselamatkan atau enggak aku berharap sih kehamilan aku masih bisa bertahan atau diselamatkan janinnya baik-baik aja aku pun juga baik-baik aja oke sekian video dari aku semoga video aku bisa bermanfaat bisa menjadi apa ya informasi bagi kalian yang sedang hamil ataupun yang lagi mengalami masalah kayak aku ini jadi kalian kalau udah mengalami gejala atau tanda-tanda yang aku alami seperti yang aku ceritakan kalian langsung aja jangan ragu pokoknya kalian langsung periksakan ke dokter jangan ditunggu lagi aku pun berharap buat janin aku kandungan aku itu agar bisa bertahan guys nanti aku bakal bikin video lagi untuk kelanjutannya bagaimana hasil dari obat penguat ini oke guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih